Intro Berdasarkan data dari Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kawatan Bekasi tahun 2021 Didapatkan kenaikan pada angka kematian ibu dari tahun 2019 hingga 2021 Data tersebut memaparkan salah satu tantangan dan hambatan Dalam penurunan kematian ibu di Kawatan Bekasi Yaitu terlambatnya penanganan dalam kasus rujukan Hal tersebut memantikan Dinas Kesehatan Kawatan Bekasi Untuk melakukan optimalisasi dalam penerapan SPGDT Atau sistem penunggulangan gawat darurat terpadu di wilayah Kawatan Bekasi Melalui peluncuran aplikasi Tombol Sirine Yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan respon cepat layanan kegawat daruratan medis Tombol Sirine singkatan dari Bekasi Integrasi Respon Online Merupakan suatu emergency button atau tombol kegawat daruratan Berupa aplikasi secara daring atau online yang dapat diunduh pada Playstore handphone Android Aplikasi ini terintegrasi dengan call center 119 Dinas Kesehatan Kawatan Bekasi Ke seluruh puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kawatan Bekasi Aplikasi Tombol Sirine terdapat tiga fitur layanan Yaitu menu kegawat daruratan, ambulans, dan layar derawat Pengguna dapat menekan tombol sirine sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan terhubung ke call center 119 Kawatan Bekasi Call center 119 Kawatan Bekasi akan mengkaji kebutuhan sesuai dengan algoritma kegawat daruratan Selanjutnya call center 119 akan meneruskan panggilan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat Tombol Sirine dapat memaksimalkan respon time petugas dalam menuju lokasi kejadian Selain memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pertama saat gawat darurat Aplikasi ini juga dapat memudahkan tim call center 119 Kawatan Bekasi Dalam mendapatkan titik lokasi kejadian dengan cepat dan tepat Memantau titik lokasi ambulans dalam perjalanan menuju lokasi Dan mendapatkan data informasi atau foto kondisi pasien atau korban secara aktual dari tim respon di lapangan Selain itu telah melakukan sosialisasi secara masif di platform sosial media apapun secara aktif Melalui kunjungan ke sekolah-sekolah, kantor desa dan lainnya Data terakhir didapatkan sebanyak 713 pengguna aktif mendownload aplikasi Tombol Sirine Dengan diluncurkan aplikasi Tombol Sirine Pemda Kawatan Bekasi memiliki harapan besar untuk selalu dekat dengan masyarakat Kawatan Bekasi Dengan memberikan respon cepat layanan kegawat daruratan medis Masyarakat dapat mengakses layanan kegawat daruratan medis dengan cepat dan tepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!